Hai guys kembali lagi bersama kita di DWE Channel kali ini kita di segmen BBC bincang bincang cerang bersama gue Dian gue Lysania di video kali ini kita akan membahas tentang makhluk mitologi dalam drama korn video sebelumnya kita sudah membahas mengenai rekomendasi beberapa film barat yang mengangkat kisah mengenai makhluk mitologi dari berbagai negara rasanya kurang kalau tidak membahas makhluk mitologi dari Korea banyak drama Korea yang menampilkan kisah makhluk mitologi jendrenya beragam dari romans komedi sampai fantasi berikut ini ada beberapa rekomendasi drama Korea tentang makhluk mitologi yang menarik buat kalian tonton yang pertama ada dari Goblin di tahun 2016 drama Korea ini Goblin atau dokebi dalam mitologi korea merupakan makhluk mitologi dalam drama Goblin atau Guardian itu The Lonely and Great God Dalam drama ini menceritakan awal dari Korea Selatan yang di masa kerajaan Goryeo Goryeo jadi Jendral Kim Shin ini adalah panglima perang yang dituduh sebagai pengkhianat kerajaan hal ini membuat dia dan keluarganya mendapat hukuman mati Kim Shin ini tewas secara tragis dengan sebuah pedang yang tertusuk di dadanya tubuhnya yang terwujud keku diletakkan begitu saja di tanah lapang masih dengan pedang yang menancap di dadanya dan dari situ Kim Shin harus menjalani kehidupan abadi karena ia dikutuk menjadi dokebi atau Goblin Goblin itu dipercaya sebagai salah satu roh atau makhluk goib yang memiliki kekuatan yang tidak biasa dan kesakitannya mendekati dewa dan ia sering menggunakan kekuatan untuk menyihir menggoda sampai mengejek namun dalam beberapa kesempatan untuk memberikan bantuan pada manusia sementara itu Goblin di mitologi Eropa biasanya digambarkan sebagai sosok monster huruf rupa dengan telinga memoncuat dan hidung runcing oke yang kedua itu adalah Black tahun 2017 Jason saja adalah sebutnya untuk dewa kematian atau malaikat maut dalam mitologi Korea sering digabarkan sebagai sosok berpakaian serba hitam dari era Jason lengkap dengan topi lebar yang menutupi sebagian besar wajahnya mitologi Barat menggabarkan sebagai sosok misterius berserimut jubah hitam atau kelabu dengan sabit besar di tangannya oh ini kayak lebih ke malaikat maut kali ya iya Jason saja menginspirasi drama Korea Black yang mengisahkan tentang seorang wanita bernama Kang Haram yang memiliki kemampuan untuk melihat bayangan kematian seseorang yang akan meninggal seru juga ya iya dia bisa tahu nih Haram meninggalnya kenapa jika Haram menyentuh bayangan tersebut ia bisa mengetahui bagaimana caranya meninggal dia bisa membantu berarti ya iya iya betul terus selanjutnya ada penikap nah selanjutnya ada Oh My Gosh di tahun 2015 nah dalam drama ini cerita rakyat Korea yang hantu gadis itu ah gadis hantu gadis perawan atau disebut itu chenyeo gisen chenyeo gisen chenyeo gisen iya dalam bahasa korea diceritakan sebagai wanita yang belum menikah dan semasa hidupnya mengalami pesulitan serta menyimpan dendam dia karena itulah arwahnya menjadi tidak tenang dan terjebak di alam vana jadi cerita ini sebenarnya hanya sebuah mitos ya jadi yang bertujuan untuk menakuti para wanita agar segera menikah jadi zaman dulu tuh di korea itu di umur 17 umur belasan tahun ya dia udah langsung cukup menikah makanya di tau mitos seperti itu biar cepet-cepet nikah nah jadi Oh My Gosh ini mengisahkan tentang seorang asisten yang bernama Ngabongsun yang bekerja di restoran terkenal milik Kang Suun Ho sifatnya itu yang pendiam dan pemalu membuat Bongsun tuh seringkali takut membandang wajah lawan bicaranya nah di sisi lain dia juga merupakan keturunan cinaia yang membuatnya cepat melihat hantu jadi si Bu Song ini jadinya sulit tidur untuk saat malam hari sehingga sering tidur di tengah pekerjaannya hal tersebut membuat Sun Mu berulang kali memberahinya merasa tertekan Bong Song berniat berhenti dari pekerjaannya padahal ia sebetulnya sangat mengidolakan atasannya tersebut sampai suatu hari Bong Song dirasuki arwah hantu centil bernama Shinsuning Shinsuning hantu tersebut memang suka merasuki tubuh perempuan untuk mendekati laki-laki nah secara saat itu kepribadian Bong Song berubah jadi lebih ceria, centil, dan sedikit galak lebih gelombang tubuh mereka mereka ternyata cocok sehingga arwah Sun Mu Suni pun terjebak lebih lama dalam tubuh Bong Song yang perubahannya itu menjadi berhasil membuat Sun Mu itu menyukainya jadi si Bun Mu itu eh Bong Song dia itu bisa mendapat pasangannya karena bantuan si hantu merasuki tubuhnya jadi lebih ceria, centil untuk menarik rakyat yang si Sun Mu yang terakhir itu adalah Hei Chi tahun 2019 Hei Chi atau Hei... Hei Tei Hei Tei adalah makhluk metologi Korea yang biasa juga disebut sebagai singa unicorn tubuh Hei Chi digambarkan berbentuk seperti singa yang memiliki tanduk bidahinya seperti unicorn makhluk ini juga mempunyai dal di leher dan tubuhnya tertutup oleh sisik dalam legendanya Hei Tei biasanya muncul sebagai penjaga kebakaran dan bencana pada masa korea kuno patung Hei Tei digunakan dalam arsitektur selama awal dinasti Joseon yang dipercaya melindungi hanya seol saat ini dan bencana alam dari bencana alam dan memberi hukum serta ketetiban diantara masyarakat Hei Chi merupakan drama yang bercerita tentang usaha pangeran legeng Jung Ewo untuk naik tahta dan mereformasi Seheng Lu untuk mencapai usahanya itu ia dibantu oleh tiga orang lainnya yakni Yoji Guara Pak Monso Konyo dan Dalmon Pak Hon meski keempat orang tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda namun keinginan untuk membahasni ketidakadilan yang terjadi dengan mereformasi Saenbu membuat mereka bekerja sama Figu walaupun merupakan pangeran ia tak dianggap oleh kalangan bangsawan karena ibunya yang merupakan selir dan mantan dayang hispana Yoji merupakan detektif yang berkompeten di Saenbu namun dipandang sebelah mata karena ia perempuan Pat Monso adalah keturunan bangsawan tapi ibunya menjadi single parent dan kesulitan untuk memberikannya pendidikan yang layak ia sendiri berusaha untuk bisa lolos ujian menjadi pejabat sementara Dalmon merupakan badut jalanan yang ternama dan ahli dalam membela diri oleh orang lainnya beda-beda ya Rafa Bakon iya jadi dalam mitologi dalam drama Kore ini beda-beda semua nih kisah-kisahnya ada yang dari sebelumnya dia dari hidupan normal biasa jadi hantu ada juga yang emang sih ternyata beda-beda semua terbelakang dari kerajaan-kerajaannya iya itu tadi beberapa rekomendasi drama Korea tentang makhluk mitologi drama Korea yang seru untuk ditonton menurut kalian mana drama tentang makhluk mitologi yang paling menarik nih dari antara tadi yang kita sebutin ada empat ya ada empat ya apakah sudah ada yang pernah kalian tonton sebelumnya coba kalau yang udah pernah nonton kalian bisa kolom komentar dan jangan lupa juga video ini di like di share sebanyak-banyaknya di subscribe dan jangan lupa juga di nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan di video-video berikutnya selamat ketemu lagi di kembali di video berikutnya t 실제로 berikutnya di video berikutnya di video berikutnya